23 itu orang udah pada ngedp atau apa gitu kalau ditinggalin gitu aja kan enggak 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 itu salunya guys saya itu mulai perawal hanya satu sekali ngobrol sama beliau nya karena saya sungkan beliau nya baik mencari motura saya terima dengan baik mudah-mudahan ini ini juga mbak bumil juga alhamdulillah saya gak diusir ini itu saya gak diusir ya alhamdulillah alhamdulillah jangan lupa like comment and subscribe ke sakera TV GTBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam salam sejahtera untuk kita semua siang ini saya bertemu dengan pimpinan KA yaitu Habib Ahmed Absi di Sepang ini lagi ngobrol-ngobrol klasik ini mumpung beliau nya sebelum berangkat ke Jawa ini manggung koko Insyaallah akan motor seluruh Indonesia Raya ini Hai siap Madura ditunggu ya ngobrol-ngobrol ini babe siap ini sepanjang 2022 full ini ya Alhamdulillah hampir-hampir iya sampai jadwal sih sudah masuk sampai 2023 sudah sudah banyak masuk juga begitu ya terus jendengkan kan masuk di dalam apa ya bukan hanya mudura Indonesia Raya guys sebelumnya artis sinetron ya bib ya SCTV eh RCTE eh pokoknya senangannya istri saya itu di rumah itu SCTV RCTE Indusiar SCTV itu beliau nya ada-ada guys saya ngobrol sama beliau nya itu jujur aja kita ngobrol setelah masuk wajar sama beliau nya saya suka mumpung sekarang saya lagi ada sesuatu hal memberanikan diri lagi sayangnya jadi hehehe saya kadung cinta kaya guys walaupun apapun caranya walaupun perang Jepang ke sini saya tuh datang ke sini coba coba selamat hehehe ini cobaan geng alhamdulillah ini ini sehat untuk membagi waktu ngomong-ngomong ini kan KA ya kadang kan nampakasah bentoran sodet walsi Jakarta kita kenapa untuk saya pribadi lebih fokusnya di KA gitu jadi untuk yang di Jakarta itu saya milih freelance jadi semisalnya disini libur saya baru berangkat ke Jakarta intinya lebih fokus sama yang tanggung jawab yang disini yang di Madura karena yang disini sudah banyak mesen ya halo hehehe Mbak Isha soalnya kalau disini sih lebih ke tanggung jawab kan soalnya kan kayak acara yang 2023 itu orang udah pada ngedp atau apa gitu kan kalau ditinggalin gitu aja kan enggak enak begitu enggak enak gitu gitu guys salutnya guys saya itu mulai awal hanya satu sekali ngobrol sama beliau nya karena saya sungkan beliau nya baik eh mencari motura saya terima dengan baik mudah-mudahan ini 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 juga Mbak Bumil juga Alhamdulillah saya gak diusir ini itu tuh saya gak diusir ya Alhamdulillah hehehe 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 Alhamdulillah dengan keadaan apapun saya siap meluncur ke sini terus harapan ke depan ini untuk KA ini mungkin kan perlu mungkin apa ya semacam rekaman kalau rekaman kan sudah ini kenapa? kalau rekaman kan sudah lama rekaman iya kalau untuk di bidang rekaman saya sih Alhamdulillah sudah mulai dari 2008 untuk rekaman gitu jadi untuk KA sendiri sudah berjalan berapa tahun ya 5 sampai 6 tahunan kita hampir 7 ya ya 5 sampai 7 ya untuk untuk yang KA kalau yang saya mulai dari 2008 sebelum KA sudah mulai rekaman rekaman beliau memang sudah lama saya kenal baru jalan setahun setahun setengah lah tapi sudah teranggap itu seperti sudah buruk puluh-puluh tahun karena saya diterima dengan baik di sini Alhamdulillah ya walaupun milionnya capek saya ganggu terus mudah-mudahan milionnya nggak kapok tetap tonton live-nya KA di mana pun saja subscriber subscriberku juga channelnya Habib Hamedapsi Mas Majar tonton terus pokoknya KA itu nggak ada matinya amin 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 dan saya berharap subscriber sana semua dukungannya ya jangan lupa like komen dan subscribe channelnya saya sekaligit BPM Hamedapsi Pajar Syed dan banyak lah hehehe Mbak Aisyah Ica Vesel banyak intinya saling support ya betul oh iya bib eh kalau berturut-turut manggung tuh rahasianya apa itu biar nggak capek ini kan saya lihat itu satu hari nggak bisa bernafas kalau saya itu rasanya apa biar nggak sakit tuh iya sebenarnya kalau capek sama sakit itu udah pasti udah pasti dirasakan cuma kita ya paling harus banyak minum vitamin juga jadi istirahatnya juga dijaga gitu cuma kalau memang sakit capek itu pasti-pasti cuma ya gimana udah tanggung jawab gitu iya jadi kadang meskipun pas ngisi acara kadang sering juga kondisi lagi kurang fit kurang apa tapi kita harus tetap berusaha untuk profesional berikan yang yang terbaik maksimal gitu itu ini guys seorang bilaunya saya sakit pun demi masyarakat yang sudah menunggu yang sudah selama tetap datang minum apa itu vitamin ya kasih madu minum madu coba sini saya tiap hari nongkrong di sini dalam keadaan hujan pun sakit pun saya sampai rumah nggak ada anak saya itu kan saya disuruh sebelumnya iya tak apa-apa ya nge-fan juga sama kak kampian terutama ya kampian mas fajar mbak isah fan banget itu mak sudah kedulan diambil tip-tip lain untuk ngasih apa ke biar-biar saya lihat kalau saya lihat saya perhatikan juga anak buahnya rata-rata disiplin gimana ya tipnya apa itu biar-biar disiplin jadi saya termasuk di kantor itu kan enak apa itu tip-tipnya sampai itu supaya gimana atau mungkin sering-sering briefing atau kumpul gimana itu tepat waktu semua saya lihat itu iya untuk briefing sih jarang gitu paling saya cuma kalau ada info apa sering di share DWA dan juga untuk kedisiplinan waktu itu memang saya sangat menjaga karena dulu saya juga sudah beberapa kali pengalaman sering telat atau apa gitu jadi untuk KA sendiri kan kak sebelum KA saya juga memang sudah ada di grup-grup yang lain jadi semua pelajaran yang saya dapat itu saya terapkan di KA gitu jadi mulai dari disiplin waktu misalnya waktu pemberangkatan itu jam berapa itu biasanya saya ke anak-anak itu ngasih waktu lebih awal gitu misalnya kita harus kumpul jam 5 itu paling saya ngasih waktu jam 3 atau jam berapa gitu jadi kita terhindar dari kata-kata telat gitu Alhamdulillah saya soalnya kan sering live itu kenapa uh sudah kumpul semua malah saya mau ngelip hehehe yang telat hehehe bisa terus memberikan konten-konten yang eh kalian tunggu eh juga lebih-lebih dari teman-teman KA atau konten-konten lainnya intinya support terus channel YouTube SakiraTV eh di-share juga biar semakin banyak eh subscribe-nya oke itu aja terima kasih Habib karena saya ini beliau nya jam berapa berangkat ya rencananya sekarang cuma tadi kesiangan bangunnya oh rencana hari ini langsung go ke Bundukoso guys siap terima kasih Beb mudah-mudahan beliau nya sehat amin 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 eh berokap panjang umur resikinya lancar baik artisan beliau nya yang sering ke Jakarta KA tambah maju amin sukses selalu tidak ada matinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oke siap sukses SakiraTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati